Saya temuin Ustadz-Ustadz yang menurut saya lebih soleh daripada saya Lalu kemudian saya titik motor ke dia Alhamdulillah Pak, motor tuh nangis, nangis, berpisah sama saya Ustadz yang saya kasihin lepon saya Ustadz Yusuf Mansur, iya Pak Haji, Pak Ustadz, gimana? Kok motornya gak nyala-nyala ya? Ini mobil saya pasti anjir Asuransinya kebetulan baru saja habis Itu mobil-mobil kredit dari tahun 2000 Jadi pas asuransinya habis, eh pas kreditnya habis, betul? Asuransinya pun gak kita bertajam Saya mikir, ya Allah, kenapa kejadian ditabrak pas asuransinya habis? Saya membayangkan, membayangkan, ini mobil saya pasti bonyok Saya turun Pak dari mobil Saya turun dari mobil Saya kaget, bukan kepala Kenapa kaget? Mobil saya lecet pun tidak Subhanallah, benar saya ngomongin Hakul yakin Begitu saya lihat Kok mobil saya gak kenapa-kenapa? Yang nabrak pun bingung Dek, mobil kamu kok gak kenapa-kenapa ya? Mobil saya tuh lihat Manggap mobil dia Terus dia nanya sama saya Mobil kamu bisa begini ini Pasti kamu bukan orang biasa Dia bilang gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dek Dibri Ya teman-teman Kita kan pernah denger nih Bahwasannya Ada uang 23 miliar dari daun Nah Beberapa yang Kedengarannya itu mustahil gitu Tapi mustahil gak sih? Ya itu sih terserah penilaian teman-teman ya Tapi buat saya memang mustahil Nah ini teman-teman Ada Belakangan ini kan saya upload nih Beberapa kehebatan musimacur Yang katanya ada itu Bicara dengan motor Oke teman-teman kita lihat dulu videonya Teman-teman biar teman-teman tahu Dan reaksi teman-teman bagaimana Yuk kita lihat dulu videonya Check it out Itu ada ceritanya Ceritanya kayak gitu Saya sambil nyirem motor Sambil kemudian apa Mandiin motor Saya ngomong sama Allah Ngomong sama motor Eh motor Lo jangan lama-lama nih sama gue Pakai mobil Jangan lama-lama Oke Gue bukan gak cinta sama lo Gue cinta sama lo Buktinya gue mandiin lo Gue gak kasih orang lain mandiin Gue mandiin Gue cinta Tapi lo jangan kecintaan sama gue Ntar gak kemana-mana gue nya Motoran lo Gini Aku anterin Aku anterin kamu Kemajikan yang lebih soleh Daripada aku Saya naikin motor Saya temuin ustad-ustad yang menurut saya Lebih soleh daripada saya Lalu kemudian saya titik motor ke dia Alhamdulillah Motor tuh nangis Nangis Berpisah sama saya Ustad yang saya kasihin lepon saya Ustad Yusuf Mansur Iya Pak Haji Pak Ustad Gimana Komotor yang gak nyala-nyala ya Saya dateng Ibu Bapak Dramatoli cerita Masya Allah Saya dateng Saya dialuk sama motor Saya cium komotor Seperti saya mencium istri saya Saya bilang sama komotor Eh motor Yang ikhlas lo Ya Kalau enggak Gue kasih orang Madura lo Mau lo Dicincang Dipotong-potong Lo hidung Jangan pinggang hidung Ikhlas Dia lebih baik daripada saya Oke Ustad Coba diajak Nyalain lagi Nyalah Subhanallah Oke Gitu ya teman-teman Itu kurang lebih seperti itu ya Ini videonya Kayak apa ya Saya menjadi Teringat dengan Seseorang yang Bernama Valentino Rossi Kalau dia mau balap itu Dia bicara dulu Dengan motor Tapi ya Apa ya Motornya itu Ya enggak Maksudnya enggak berbicara balik Maksudnya enggak merespon Apa yang dilakukan Valentino Rossi Valentino Rossi cuma berbicara Ya karena mencoba Apa ya Melakukan pendekatan gitu Secara emosional agar Ya lebih nyaman aja Penggunaannya Jadi Apa ya Itu Ya secara psikologis itu memang Hal seperti itu memang Terjadi Cuma kalau misalkan sampai berbicara Dan bisa Apa ya Merubah keadaan Apalagi motornya Nangis gitu Kata-kata Jadi dia tahu Kondisi motor itu nangis Ketika Dia mau diserahkan orang lain itu Apa ya Ini orang mau dianggap wali Atau apa gitu Sebenarnya Ya aneh juga sih Sebenarnya Tapi ya kelakuannya Kayak gitu Dan anehnya Banyak yang percaya Gitu Karena Ya misi itu Kayak gitu Enggak ada Karena maka itu Juga enggak ada juga Sebenarnya Ya itu Apa ya Kayak seolah-olah Dia ingin menjadi Menceritakan bahwasannya Dirinya hebat Melebihi wali Kalau kayak gitu Ceritanya Dan Secara Fisika Maupun Ya ilmu Teknologi Itu kan Sesuatu hal yang mustahil Dan itu memang Ya kalau misalnya Kita menghargai ilmu Hal seperti itu Ya tidak diperbolehkan Sebenarnya kecuali Memang itu diganggu Sama jin Itu beda lagi ceritanya ya Karena memang Kita enggak tahu Alam jin seperti apa Oke Keduanya teman-teman Disini ada menarik Katanya Dia itu punya Kebencian apa sih Sama orang Madura gitu Sampai-sampai Seolah orang Madura itu Di image kan Sebagai orang yang Emosional gitu Pemarah Nah itu memang Kita memahami lah Untuk karakter seperti itu Memang Ada di Televisi gitu Tapi kan itu di film-film Kayak misalkan Ya mohon ya Warkop DKI Kadang munculin orang Madura gitu loh Terus Kadang Di Hadir itu ya dulu Itu kan film-film gitu loh ya Kenyataannya mereka Orang-orang Madura itu kan memang Banyak yang Ya Afis Kur'an gitu Pesantren disana juga banyak Terus di Madura juga Orangnya juga baik-baik Sebenernya Nah itu pertama ya Ada kebencian apa sih Sama Yusumacur Sama orang Madura Oke Ini ke video berikutnya Ini sama teman-teman ya Video ini sama Menunjukkan bahwasannya Yusumacur itu Seolah-olah itu Dia itu Apa ya Memahami Keadaan gitu Dan disana Ya pokoknya Dia hebat lah gitu Oh Pokoknya dengan Seolah-olah Dia itu bukan orang biasa gitu Disini digambarkan Seperti itu ya gitu ya Nah disini teman-teman Teman-teman bisa lihat Videonya ya Sekarang kita lihat dulu Videonya Yuk Cek itu Ada cerita kan Orang Madura yang pergi Haji Maaf ya Bukan menyeimbang Orang Madura Bahwa gitu Pesawat Dia jajah gitu Dia ngomong Ya roh Saya nanti kalau selamat Saya sederkah ayam dah Ternyata Cuaca makin kacau Dia bilang Wah Kalau begini Saya sederkah kambing dah Makin kacau nih kapal Wah Kalau gitu Saya sederkah sapi dah Begitu dia nyebut sapi Kapal tuh Jadi adem Begitu turun Dia bilang apa Eh Allah bisa saya bohongin Apa Kalau bahasa Jawanya Allah tak bujui ya Apa Apa itu Kalau bahasa Waktu saya mau berangkat Cerama Suatu hari Saya udah keluar Bakda subuh Subuh-subuh Saya udah keluar Saya nyetir sendiri Saya punya mobil Kebetulan waktu itu Mobil saya Mobil Escudo Escudo yang saya pakai Ke Republika Ini ada teman kita Mas Irwan Kelana Dari Republika Ini ibu-ibu ntar Fotonya mau dipajang Di Republika Kalau misalnya Saya berangkat Naik Escudo saya Biasanya Saya ke kanan Saya ke kiri Jadi begitu Keluar dari rumah Biasanya lewat Jalan tol Saya pengen lewat Jalan biasa Sampai di ujung gang Saya ketemu Ustadz Ahmad Namanya Dia punya pondok Pesatren juga Kira-kira 300 meter Dari pondok saya Saya nurunin Kaca Power window Saya turunin Begitu udah turun Saya tegur dia Ustadz Pagi-pagi nih Sekitar Sengah enam Eh Ustadz Yusuf Mau kemana Mau berangkat Ngajar Saya keluarin Kekuang Maaf ya Ini bukan Takabun Ini sebagai contoh Bahwa Sedekah Betul-betul Bisa menolak Begitu saya cabut 200 ribu Artif itu saya bilang Ya Allah Nyabutnya kegedehan Pernah gak kita begitu Begitu nyabut Ya Allah kegedehan Nih Terutama Kom Bapak Tanya sama dia Jumatan nih Jumatan Itu ada kotak lewat Begitu nyabut 50 ribu Gak jadi Cabut lagi 20 ribu Gak jadi lagi Begitu nyabut lagi Ada duit 2 ribuan Baru tuh Jadi saya juga begitu Begitu nyabut Masa Allah Kecabut 200 Dan udah keliatan Nama dia Udah keliatan Nama si Ustadz Ahmad Ya udah Ini tangan kan Gak boleh masuk lagi Jadi saya bilang Ustadz Titip ye Buat kondong antum Itu duit Ditaruh di jidat Tomas Ustadz Syukron Ustadz Syukron Terima kasih Ustadz Sambil duit Ditaruh di jidat Saya ketawa Lihat Yang harusnya Terima kasih Bukan si Ustadz Ahmad Yang harusnya Terima kasih Kita yang bersedekah Kenapa? Karena dia mau nerima Sedekah kita Sudah Saya naikin lagi Power window Saya jalan Kira-kira Setengah lima Setengah lima Saya ditelepon Sama salah satu kawan saya Ustadz Kalau Mampir ke Senayan Dia bilang gitu Kita lagi driving nih Di Senayan Driving tau? Mangguk tau gak? Driving itu Apa namanya? Latihan golok gitu Saya bilang sama dia Wah Saya pas lagi gak bostik Saya pas Lagi tidak bawa setik Dan saya pun Mau ngajar Nanti setengah tujuh Jadi gak bakal keburu Wah Kalau setengah tujuh Masih keburu dong Ustadz Main aja deh Kita mau ditemenin nih Mau Ustadz Main Main Saya ke Senayan Ngeliatin yang pada main golok Yang driving Saya minum Jam lima Saya pamit Ini jam lima Saya bilang Saya udah mau berangkat ke Bekasi Mau cerama Yaudah Ustadz Masa lama Begitu di tol Cuaca mendung Ujah Apa yang terjadi kemudian? Persis jam setengah enam Mobil saya ditabrak Sekenceng-kenceng Begitu ketabrak Ini dada saya sakit Bukan mayat Untung saya orang yang taat Lalu lintas Pake sabuk pengamah Begitu ketabrak Dari belakang Ini badan saya ke depan Ini sakit Saya punya dada Dan saya berpikir Masya Allah Ini mobil saya pasti akhir Asuransinya Kebetulan baru saja habis Itu mobil-mobil kredit Dari tahun 2000 Jadi pas asuransinya habis Eh pas kreditnya habis Betul Asuransinya pun gak kita tertanjang Saya mikir Ya Allah Kenapa kejadian ditabrak Pas asuransinya habis Saya membayangkan Membayangkan Ini mobil saya pasti bonyok Saya turun pak Dari mobil Saya turun dari mobil Saya kaget Bukan kepala Kenapa kaget Mobil saya Lecet pun tidak Subhanallah benar Saya ngomongin Hakkul yakin Begitu saya lihat Kok mobil saya gak kenapa-kenapa Yang nabrak pun bingung D Mobil kamu kok gak kenapa-kenapa ya Mobil saya tuh lihat Mangap mobil dia Terus dia nanya sama saya Mobil kamu bisa begini Pasti kamu bukan orang biasa Dia bilang gitu Kayak gitu ya teman-teman Videonya Pertama tentang orang Madura Yang katanya Dia Ya Suka bercanda dengan Allah Atau Ngeprank Allah Gitu Itu kayak Apa ya Itu menghina banget sih Emang sih orang Madura itu Kalau misalkan Contoh lah Misalkan di Waktu-waktu urusan politik itu Orang Madura Ya tegas Kalau misalkan Memilih di jalur idealisme dia Gitu Jadi kalau misalkan Sesuai dengan idealismenya Pilihan dia Misalkan dulu itu Ya Milih tertentu gitu Ya tetap dia milih Milih pilihan mereka Nah dengan Catatan mereka Anggap bahwasannya Hal itu baik Nah ini kan Seolah-olah kayak Apa ya Mendiskreditkan Orang Madura itu Seolah-olah orang Madura itu Suka ngeprank Allah Padahal orang Madura Di sana pesantren banyak Di sana orangnya baik-baik Memang Kalau misalkan mereka disakiti Mereka itu ya Bisa keluarganya Bisa temen-temennya Ikut membantu Tapi ya Nggak Suka ngeprank Allah juga Itu Cerita Apa itu Kayak menghinakan sekali Sebenernya Nah keduanya Di sini soal Di Sumatul yang katanya Mobilnya Ngalacet Gini ya Catatannya Memang kalau misalkan Sedekah itu Bisa kita menghinarkan Dari bala Ya itu misalkan Musib apapun gitu Tapi Bala itu Bala itu Terhindar Bukan terjadi Gitu loh Misalkan gini Orang misalkan sedang duduk Itu tiba-tiba ada Misalkan ya Misalkan tiba-tiba ada Burung yang sedang Ya mengelarkan kotorannya Dan menjatuhi dia Terus dia menghindar Nah tiba-tiba pohon itu jatuh Nah seperti itu Bisa terjadi Itu memang Ya banyak lah Di video-video Alu seperti itu Terjadi Itu karena Peringatan dari Alu seperti itu Ya emang itu Takdir Alu ya Nah Tapi kalau sampai Terjadi Dan yang jadi Aneh gini ya teman-teman Pertama Itu mobil Tidak lecet sama sekali Itu Ya sebenarnya Enggak etis Secara Ya logika gitu Terus Enggak etis juga Secara Nalar gitu Secara ilmu Pertama pun Enggak etis Keduanya Kalaupun Misalkan itu Enggak lecet Tapi Logika bermain Yusumansur itu salah Kenapa gini Saya juga Pengendara mobil ya Saya pengendara mobil Udah lama Dari muda Saya udah punya mobil sendiri Nah teman-teman Logikanya seperti ini Saya mobil dulu pernah Sedang parkir nih Sedang parkir ya Sedang parkir Ketabrak Oleh Mobil Pertamina Ini Bukan mobil Pertamina asli ya Tapi pihak ketiga Nah Terus Head unit saya Keluar ke belakang Semuanya keluar Dan Ya otomatis Banyak lah Yang mobil Yang bawa gas Kan mereka selalu Bawa bumper ya Pasti mobil saya Bonyok Habislah belakangnya Nah Semua bagian Yang bisa terlepas Itu larinya ke belakang Bukan ke depan Gitu Nah Apapun yang terjadi Setiap Kalau misalkan Itu tabrak belakang Pasti Orangnya Ke belakang Menurutnya Kenapa ada dorongan Dari belakang Sehingga orangnya itu Tekanan Ke belakangnya Lebih kuat Dari belakang kan Secara romantis Ketika tabrak Ketika ditabrak Otomatis Yang depan ini Kesini Ke belakang Kenapa Ya didorong dari belakang Kecuali kalau tabrak Dari depan Otomatis kan Benturannya Sentuhannya dari depan Kita akan ke depan Gitu Kalau tabrak Dari depan Kenapa Seti mobil itu berlaku Takutnya terjadi Takutnya terjadi Tabrakan Secara langsung Gitu Kalau dari belakang Ya otomatis Sendirannya ke belakang Jadi kalau misalkan Katanya Yusumacur itu Tabrak dan Itu sakit dadanya Ke depan Gitu Ya lucu sebenarnya Logikanya gak masuk Dan itu Mustahil Gitu ya teman-teman Terkecuali Dia itu nabrak Alat kali ya Oke Disitu ya teman-teman Itu logika-logika Yang gak masuk akal Yang ngejudi ucapan Yusumacur Dan disana juga Sebenarnya menghinakan Orang Madura Gitu Dan buat saya Kritik keras Kalau ini masalah ini Kita gak boleh Mendiskreditkan Satu wilayah Satu golongan Atau satu bangsa Kita ini Satu bangsa Indonesia Tapi dengan berbagai Macam bangsa dulunya Gitu Disini kita ada Jawa Ada Sunda Terus ada Papua Itu macam-macam Dan tapi itu menjadi Satu semuanya Dan itu tidak boleh Ada diskriminasi Atau Ya mendiskreditkan Satu golongan tertentu Jadi Kalau misalkan kita Mau dakwah Ya dakwah lah Tapi dengan logika Yang baik Dengan nalar yang baik Dengan Ya Tuntutannya Jelas lah Utamanya Al-Quran dan Hadis Gitu Ini memang kan Cerita-cerita yang Sembarangan dan Sembrono Apalagi itu Pingin dianggap Ya Kalau seperti itu kan Setara dengan Nabi ya Masalahnya Dan itu gak baik Gitu loh Dan itu Mustahil gitu Ya sampai disini Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman memahami Bahwasannya Kenapa saya Apa ya Membuat video ini Biar teman-teman Itu gak sampai Salah guru Gak sampai Salah ustad Gitu Gak sampai Salah memahami agama Karena ini bisa menjadi Penyesatan Sampai disini teman-teman Jangan lupa Lalu subscribe dan komen Jangan lupa juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye